Torehan prestasi diraih oleh atlet bulu tangkis KIP Badminton Club di ajang Balikpapan Open 2020. Di ajang tersebut, atlet bulu tangkis KIP meraih 4 gelar juara, yakni masing-masing 2 gelar juara pertama dan 2 gelar juara ketiga, yakni di nomor tunggal remaja putra dan ganda remaja putra yang tampil sebagai juara pertama, sementara itu di nomor tunggal taruna putra dan ganda pemula putra meraih juara ketiga. Torehan prestasi tersebut setidaknya menjadi jawaban bagi kemampuan atlet bulu tangkis dari KIP Badminton Club dan program pelatihan dan pembinaan yang dilakukannya. Di nomor tunggal remaja putra yang mempertemukan atlet KIP Badminton Club Bogor atas nama Adrian Shah tampil luar biasa dengan menumbangkan atlet andalan dari PB Terpadu Balikpapan atas nama Ilham. Adrian Shah, sah putra tampil cukup perkasa dengan kemenangan 2 set langsung 21-7 dan 21-11. Mengawali set pertama Adrian Shah, sah putra dengan tenang melayani kecepatan dari Ilham. Smash tajam yang dilakukan oleh Ilham mampu dikembalikan dengan baik oleh Adrian Shah, sah putra. Pemain andalan dari PB Terpadu harus mengakui keunggulan dari Adrian Shah, sah putra, atlet bulu tangkis dari KIP Badminton Club Bogor dengan strike set 21-7, 21-11. Gelar juara berikutnya yang juga diraih oleh atlet bulu tangkis KIP Badminton Club yakni di nomor gandar Majaputra. Di partai final gandar Majaputra atlet dari KIP Badminton Club atas nama Adrian Shah berpasangan dengan Rizky berhadapan dengan Algi dan Hibram dari PB Hevindo Balikpapan. Pasangan gandar Majaputra dari KIP Badminton Club masih terlalu tangguh bagi lawannya dari PB Hevindo Balikpapan. Adrian Shah, sah putra, dan Rizky menang 2 set langsung 21-14 dan 21-11 dan tampil sebagai juara pertama. KIP Badminton Club Balikpapan yang dimanajeri oleh Harry Chopin mempergunakan sebanyak 25 atlet di ajang Balikpapan Open 2020 dan 6 atlet bulu tangkis dari KIP Badminton Club Bogor sehingga total jumlah atlet yang diterjunkan oleh KIP Badminton Club yakni sebanyak 31 atlet bulu tangkis. Ajang turnamen Balikpapan Open yang dihelat dalam rangkaian hari ulang tahun kota Balikpapan yang ke-123 diikuti oleh sejumlah atlet bulu tangkis handal dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Ditemui usai jalannya pertandingan para final, Adrian Shah, sah putra cukup senang bisa mengikuti turnamen Balikpapan Open 2020 dan tampil sebagai juara pertama di ajang ini dan berharap turnamen seperti ini akan dapat rutin dilaksanakan. Saya cukup senang karena bisa bermain cukup maksimal di partai final ini. Di lapan besar sama semi cukup lumayan berat juga lawannya. Saya cukup bangga lagi ke pertandingan ini. Pusisi untuk Balikpapan Open gimana ini? Tentunya saya cukup senang bisa mengikuti kejuaraan ini dan mengikuti laksananya sampai selesai. Sementara itu Darman Shah, pelatih KIP Badminton Club Balikpapan, cukup bangga dengan torehan prestasi yang diraih di ajang Balikpapan Open 2020. Lebih lanjut dirinya mengatakan setelah turnamen Balikpapan Open ini dirinya akan kembali mempersiapkan atletnya untuk berlagak di sejumlah turnamen yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan. Alhamdulillah hasil yang sudah kita capai dari babak awal penyisian sampai ke final, ternyata target sudah memenuhi. Kemudian untuk seterusnya target-target itu bisa dipertahankan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan